Hai, good morning, wow, di 2 tahun kita mau masak ya hari ini? Udah tau deh, saya udah nungguin. Oke, sila ada juga tau teman-teman yang ada di rumah, kita akan membuat yaitu telur asin. Hah? Telur asin? Telur asin suka, mau diapain, siap mau langsung dimakan kayak nasi gitu nggak kan? Telur asin, kamu makan aja asin. Nggak, nggak, nggak. Nah, hari ini saya akan membuat yaitu wings crispy salted egg yolk. Jadi itu rasanya ayam tapi rasa telur asin gitu ya. Nah, itu dia, kita menggunakan di sini ya chicken wingnya. Jadi kan biasa kalau untuk chicken wing itu setelah sendiri kan, dia otomatis gampang untuk kita membuatnya, dia juga bisa membuat cemilan. Betul sih. Nah, oke. Ini bahan-bahan udah kita siapkan di atas meja. Yang pertama kita akan mengolah dari chicken wingnya dulu ya. Ini ayamnya ya. Untuk dari chicken wingnya kita bisa gunakan ini yang bagian tengahnya, atau juga kita bisa gunakan yang ada drumsticknya. Drumstick, oke. Nah, jadi kita gunakan ini dua-duanya. Apa, baru aku ini siap, drumsticknya. Kamu lebih suka yang bagian tengah atau drumsticknya? Aku lebih suka drumstick, kalian bisa kali makan. Aku dari ujungnya ya. Oke, ini ya pakai tangan-tangan dulu aja. Oke. Nah, ini gampang sih, simple aja. Kita cuma buat bumbunya. Oke, pertama saya mau kasih dengan, ini ada tepung terigu. Tepung terigu. Oke, kurang lebih dua senang makan tepung terigunya. And then? Ini untuk menu berapa chicken wings? Ini kurang lebih 12, 10 sampai 12 sayap ayam. 10 sampai 12 sayap ayam. Ini ada baking powder ya, baking powder. Oke. Kemudian kita kasih seasoningnya. Garam, gasi gula, dan lada. Nah, ini dia lada secukupnya. Oke. Kemudian kita aduk jadi satu. Ada yang suka ada sedikit rasa asam, boleh kita makan dengan juruk nipis. Juruk nipis. Ataupun pakai juruk lemon ya. Oke, ini kita aduk. Dikinit gitu ya, Chef-nya, biar tepungnya. Silah, boleh bantu saya nggak silah? Boleh dong. Aku butuh wajan, eh wajan. Aku butuh loyang oven yang di dalam. Loyang oven yang ada di dalam. Oke. Oke, nah ini caranya saya mau oven. Jadi, biasanya kalau untuk cekan ini. Kenapa nggak digoreng, Chef? Nah, itu dia. Sekarang gini lho. Kan ini kita buat pakai telur asin ya. Si kuningnya. Nah, itu kan lumayan, kalau kita gitu-gitu, kolornya kan lumayan ya. Jadi, saya makan dengan ayamnya itu di oven atau dipanggang. Jadi, lebih sehat ya. Lebih sehat, jadikan jangan selalu digoreng-goreng. Tapi, kalau mau juga pengen digoreng, boleh juga sih tergantung selera. Oke, nah sekarang, kamu bantuin saya ambil ini, brush. Kemudian pakai margarin. Ini? Nah, oliskan margarin. Ini ya? Yes. Oke. Oke, nah itu juga kita panaskan oven ya. Betul, Chef. Ini waktunya 20 sampai 30 menit. Dengan suhu 200 derajat celcius, kita gunakan api atas-bawah ya. Oke. Biar matangnya merata apinya atas-bawah. Sudah cukup, Chef. Kita tinggal, tuh kan. Gampang, karena juga ini bisa lebih sehat karena kita mau oven aja. Gak goreng-goreng. Udah bosen dong ayam goreng, apa goreng, semua digoreng. Coba kita cara baru ya di oven. Oke. Masukin ya. Udah panas, kita udah panaskan. Yep. Masukin sila. Nah, di tengah-tengah, tengah-tengah aja. Gini ya. Sini, lihat banget, Chef. Oke. Sini, disini. Nah. Nah, itu dia. Oke. Gimana mau jago masak? Masukin oven aja masih susah, Sheila ya. Gak apa-apa. Saya gak patah semangat ya bantuin Chef Billy mau kayak masak. Gimana, Chef? Abis ini kita bikin sausnya ya. Kita bikin sausnya, kita panaskan wajan di sini ya. Oke. Nanti setelah ini kita masukin lagi oven ya. Oke. Belajar langsungin apa dulu ya sebelum kita bikin bikin yang lain. Nah, ini sausnya telur asin ya. Ini kita gunakan kuning. Oke. Kuning bisa 4-5 butir untuk kuningnya. Ini kuning telur asin yang mateng ya. Pilih yang mateng. Jangan-jangan, nanti kan cair. Oke. Kemudian campurkan dengan sila boleh diaduk. Boleh. Ini yang sudah dihaluskan. Bisa pakai pototermesser. Atau mungkin juga ditumbuk juga boleh. Pakai senok juga boleh. Kita tempurkan dengan susu cair secukupnya. Susu cair. Susu cairnya yang lain pastinya sih. Yes. Kemudian saya ada margarin cair. Ini setengah-setengah ya. Kita bagi dua. Oke. Setengah di situ, setengah di sini. Oke. Nah, kita tukar tempat ya. Oke. Ini kita lelekan untuk margarin cairnya. Karena saya akan menumis. Ini enggak apa-apa. Dia aduk-aduk sehingga dia merata semuanya. Oke. Kita mau menumis untuk bawang putih dulu. Jadi margarin sudah lele. Ini margarin bawang putihnya kurang lebih dua siung ya. Oke. Kalau bawang udah masuk tuh wanginya. Hmm. Nambangkitkan selera. Wow. Harumannya enak banget ya. Oke. Kita tumis hingga dia harum. Juga kayaknya udah siap nih. Nanti kalau udah tercampur rata semuanya masukin ke sini ya, Syl. Masukin di sini, Chef. Sini. Oh, sip. Oke. Udah? Balik lagi dong. Jadi susu. Oke. Ini kayaknya sudah tercampur rata, ketuang ya. Susunya itu boleh kita gunakan susu yang low fat loh. Iya. Jadi kita bisa mengurangi dari kadar fatnya. Tergantung selera. Boleh dipilih. Yuk. Let's go. Masukin. Oke. Satu, dua, tiga. Wuuu. Tuh. Dia langsung ada berbuih-buih. Nah ini sampai kita aduk-aduk, sampai kita takan-takan juga. Iya. Tuh. Oh, biar merata ya. Tadi si kuning telur dari telur asinnya. Apalagi yang kita mau masukkan, Sila. Nah, yang suka. Ini apa sih? Wah, ini saya suka banget nih. Coba-coba. Aroma daun jeruk. Wah, segar banget. Masukin, masukin semuanya. Wow, semua aja ya. Ini kurang lebih dua sampai tiga lembar. Kita itu siris tipis. Kemudian, nah, daun kari. Daun kari. Enak banget nih, ini daun kari ini biasa kalau untuk membuat ayam tangkap ya. Nah, biasa dia menggorengan daun kari. Nah, ini sekitar berapa lembar? Sekitar delapan sampai sepuluh lembar daun kari. Sil, masukin lagi, Sila. Yes. Susunya sedikit. Susunya sedikit-sedikit ya. Oh ya, tadi masih ada ya. Oke. Dikit lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi. Jadi biar dia nggak terlalu kental banget ya. Lagi, Chef? Cukup? Cukup ya. Nah, untuk konsistensinya bisa kita atur ya. Sesuai dengan selera. Oke. Kemudian, pengen ada sedikit spicy, pedas. Kasih, cabai. Cabai rawit. Segini cukup ya? Cukup. Terus selera lagi ya. Mau ada warna merah lagi, boleh pakai cabai merah besar. Ini sebagai warnanya aja ya? Iya sih. Jadi kalau cabai merah semua, kan nanti takutnya ada yang nggak suka terlalu pedas banget ya. Kemudian sih ada bubuk kari loh. Ini yang membuat beda karena ada sedikit aroma- aroma karinya. Kurang lebih setengah sendoknya saja. Tapi wangi dari kari ini langsung mengeluarkan juga nih, Chef. Iya ya? Jadi bisa ngebayangin wanginya kari tapi rasanya itu telur asin gimana? Ini kan telur asin, ini kan udah asin. Jadi kalau saya sarain jangan pakai garam. Mungkin gula aja secukupnya. Buat penyeimbang gitu, Chef ya? Untuk ngebalancenya. Oke. Kemudian lada dikit. Oke. Nah, udah mulai mengental nih, Chef, kayaknya nih. Nah, aromanya udah kecung banget ya, aroma daun karinya. Aroma ada bubuk karinya juga sih lah. Wow. Bahkan aroma daun jeruknya juga masih bisa kerasa kecung. Oke, sekarang. Nah, ini kalau nunggu itu kan lama ya. Ya, ini yang udah kita panggang duluan. Sekitar 25 sampai 30 menit. Kan kalau kita nungguin, aduh, kelar. Kelar, segmen semua kelar, Chef. Nah, ini yang udah kita panggang. Ini yang udah matang sebelumnya. Kita oven ya. Oke. Yang udah kita oven, kita masukin semuanya. Wow, and then tinggal diaduk begini, Chef. Tuh, kan. Nah. Jadi konsistensinya untuk saus telur asinnya seperti ini, tingkat kekentalannya. Ya. Tapi ada juga loh, orang yang bikin saus telur asin itu agak sedikit mencair. Ada loh, tergantung selera juga sih. Jadi pengennya, aduh, saya nggak mau terlalu kering. Saya pengen agak sedikit, cair sedikit. Nah, tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka yang kayak gini, karena kan kental gitu ya. Jadi kayaknya sausnya bisa dinikmati, maktinya tuh masih bisa dinikmati. Betul sekali, Dan. Kasih belepotan gitu, Chef. Nah, jadi enak banget sih, Dan. Ini tuh kalau dilihat, tuh, kalau dilihat kan seperti kayak kari ya. Kayak, lihat, kayak em, kari ya sebenarnya. Tapi ini rasa telur asin, luar biasa. Oke, udah. Tiga, dua, satu. Matikan. Tada. Nah, time for plating ya. Oke, sekarang kita plating. Ya, ini juga udah ada sih. Nah, sebenarnya yang udah jadi juga ini dia. Tapi kita juga menjanjikan yang baru kita buat dong, Sila. Here we go. Aku nggak kebayang nih mukanya Zizi sama Taufik. Pasti pengen banget gak sih? Mangi banget. Nah, ini dia, ini cocok banget. Ini cocok banget buat camilan sama bareng keluarga. Atau sebenarnya kalau misalnya mau makan pakai nasi juga boleh gitu ya, Chef ya. Oke. Kalau bumbunya dipakai untuk ayam yang gede-gede juga boleh ya, Chef ya. Nah? Oh, boleh banget. Boleh ya. Pakai yang dadah ayam. Atau pakai yang... Atau pakai dransik yang besar juga boleh ya. Bisa juga pakai pahayam juga boleh. Tidak untuk selera. Ataupun diganti. Diganti dengan? Atau pakai yang ayam. Aneka seafood juga boleh. Udang boleh, cumi boleh. Bebas. Iya, udang telasin kayak enak. Oke. Kita langsung aja cicipin satu ya, Chef ya. Apa-apa nih, panas. Uh, panas. Apa-apa ya? Apa-apa ya? Kalau mau yang dingin sih itu. Tapi yaudah. Aduh, silamakan kayaknya enak banget ya. Aku juga mau, ya cobain. Enak banget. Ini masih berasa banget, terkasihnya. Gurih, paling ini masih panas. Oke. Tidak perlu pakai garam lagi, kan? Tidak perlu garam lagi karena gurihnya ini udah pas. Jadi kalau dikasih garam lagi kayaknya akan dikasih, Nan. Oke.